yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys baik-baik saja yang bersama gue di channel ini guys kali ini kita mau bahas dimana mitos bila kalian mempunyai alis dari kanan dan kiri nyambung ditentangnya masih ada bulu lagi bulu alis yaitu apa tetanda apa ya guys dan apa yang ada di dalam diri kalian ya guys ya ini Allah yang menciptakan oke yang pertama guys yang pertama apa yaitu yang pertama kalian itu orangnya kelas kepala guys gue baca juga di mitos fakta di web gitu suatu web di blog dan gue sampe lagi lewat video ini dan itu artinya kelas kepala coba kalian kepalanya adu sama banteng guys atau ada batu batu besar kali ya coba adu kepalanya dah kelas gak kira-kira ya guys bukan itu guys jadi ya kelas kepala kalau kelas kepala itu kan berarti dibilangin susah dinasihatinnya masuk di peringatin tetap menjalankan apa peringatan itu malah dihindarkan kelas kepala atau disuruh emak ya kan beli itu apa disuruh diem disuruh emak beli apa atau suruh diem jangan nakal gitu tetap ya oh alhamdan kira kali udah gede masih pemikiran seperti itu kelas kepala ya guys oke lanjut yang kedua kedua yaitu bisa ngeliat hal-hal gaib guys hmm masa sih gak juga sih masa dulu pernah ya apa patah ya dulu masih-masih kecil coba deh gue lagi ngomong tuh coba alisnya lu gunting semuanya sampe botak tuh bisa ngeliat kok ini kan nyambung polo alam itu hanya mitos ya guys dan yang ketiga yang ketiga guys yaitu rezekinya lancar guys lancar gitu coba kalian perhatikan guys dari alis lancar hmm polo alam itu menurut mitos jadi rezekinya lancar teruk hmm bisa juga sih misalnya kalau emang dia alis sambung yang keren terus tiba-tiba jadi ganteng atau cantik ya bisa viral gara-gara hmm di wajah fisiknya jadi syuting jadi kaya gitu ganteng cantik gitu kan bisa bisa Allah alam sih yang keempat test wow yang keempat ini jangan kalian coba-coba untuk senggol guys karena yang keempat ini tipe dari orang alis dari kanan dan kiri itu nyambung itu artinya berarti dia mudah marah guys jangan kalian senggol guys jangan kalian hina guys jangan kalian bully ya guys karena sambungnya alis itu nanti akan bertindak dia copot terus tiba-tiba mukul kalian semua enggak 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 wala-wala jadi mitos itu dia bisa mudah marah katanya oke marah itu biasanya kan tergantung diri masing-masing kalau dia bisa menahan emosi bagus juga itu wala-wala oke guys videonya gitu aja yang keempat jadi ada empat sebenarnya yang kelima itu mudah mudah mendapat jodoh guys itu yang tadi mungkin ke yang tadi tuh yang ke tiga atau kedua yang mudah jadi rezeki ya kan mendapat rezeki karena emang cantik ganteng jadi jodoh wow suka nih gitu kan terus tapi kalau emang itu bleber sampai kemana-mana salam juga ya ya kan guys jangan terlalu dipercaya dengan video ini video ini hanya semata hiburan dan gue bakalan bikin mitos fakta lagi salam itu ya let's go oke selamat menikmati selamat menikmati